Hai ini yang memang merupakan suatu anugerah yang terindah yang Allah berikan aman akan kepada orang-orang yang diberikan rezeki yang berlupa Hai tapi model-model seperti kita Pak jangan nunggu kaya baru bersedekah tapi bersedekalah nanti kamu jadi orang kaya jangan nunggu jadi orang ah entar kalau udah kaya baru kalau udah kaya model kayak kita lupa betul nggak udah kaya Assalamualaikum warahmatullah Allah wa barakatuh Alhamdulillah ilahhi hadana lihada wala kunnani nahtadiyan laula an hadana Allah Allahumma fassalli wasallim Wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka anta al-alimul hakim Rabbi usrah lishadri Wayasir li amri Wahlul uqanata min lisani yafqahu qawli Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-kariyim A'udhu billahi min ash-shifad al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal insam Innaka kadihun ila rabbika kadhan fawlaqi Wa qala rasulullah sallallahu alihi wa sallam Talabul ilmi faribatun ala kulli muslim Sadaqallahul azim Wa sadaqallahul allahil karibin InsyaAllah ma'ala min ash-shayidina wa syakirin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Mari sebelum kita Awali Kajian ta'alim pada Subuh kali ini Kami mengajak Dan untuk kita semua Untuk memuat ampun terlebih dahulu Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala dosa dan maksiat Yang pernah kita lakukan Semoga Allah sallam memberikan Maghfirah Dan rahmatnya kepada kita semuanya Semoga Allah sallam Astagfirullah Rabban beraia Astagfirullah Minan khataiya Astagfirullah Rabban beraia Astagfirullah Minan khataiya Astagfirullah Rabban beraia Astagfirullah Minan khataiya Astagfirullah 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 Minan khataiya Astagfirullah 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 apa yang terjadi malu dan itu baru di dunia artinya orang kalau berzalim pada orang lain, mencelakakan orang di dunia tidak ketahuan di mata hukum tidak ketahuan tapi Allah maka orang tahu gak tahu yang tahu diri kita bertobat mohon ampun bohong pak, sombong saya gak berasa punya dosa sombong, bohong ayo ada yang berada yang ngacung gak? siapa yang gak punya dosa disini saya pastikan gak berani pak saya ustaz, gak berani saya pastikan gak berani karena memang kita sadar kita ini makhluk yang selalu berbuat akhidat dan dosa maka disitu ada pintu tawat dan mumpung kita ini masih ada umur mumpung masih ada kesempatan maka tawat itu jangan ditunda-tunda setan memang bisikannya gitu udah nanti aja nanti-nanti nanti-nanti keburu mati pak entar aja entar entar-entar keburu mudar ngek-ngek lama-lama ntar jadi bangke mumpung masih hidup makanya kita sekarang ini Masya Allah bersyukur Alhamdulillah itu doa dibaca gitu bersyukur kita masih bisa hidup ada ni'matul hayat ini ni'mat terbesar pak ni'matul hayat ini adalah ni'mat yang terbesar kenapa Nabi mengajarkan satu doa ya Allah kalau hari ini saya masih hidup ya Allah maka jadikan hidup saya di selama bertambah kebaikan-kebaikan amal salih ini bapak-bapak ibu-ibu Masya Allah orang-orang pilihan Allah karena banget tidur Allah kasih kesempatan kita hidup tapi kita gunakan dengan amal untuk melakukan amal kebaikan amal salih ini pahala orang-orang yang menyebabkan orang-orang yang menyebabkan orang monafik enggak mau kenapa orang monafik enggak mau kalau sholat maghrib isa juhur asar masih ada potensi monafik pak karena banyak orang dilihat orang kalau bapak sholat subuh tadi dari rumah kemari siapa yang lihat saya pak naik kendaraan sepi banget enggak ketemu sepotong ya pas tadi mau berangkat dari rumah dekat masjid ada yang udah lagi berangkat masjid tapi di perjalanan kos karena orang-orang yang orang-orang yang beriman kepada hari akhir kepada Allah dari hari akhir yang mau meraksakan ini pak dan ini tidak ada kepura-puraan bapak mau sombong sama siapa enggak ada ini semata-mata kita panggilan Allah dan ini semua adalah rahmat Allah kudral Allah kita bisa bagi ini seperti ini adalah kudral Allah rahmat Allah bukan karena semata-mata kita kita ini tidak punya kemampuan apa-apa la hawla wala kuwata illa billah nikmat ilhayat ini bersyukur pak karena dengan nikmat ayat ini kita bisa melakukan amal sholat karenanya sesungguhnya orang-orang pak yang sudah dalam alam barzah sudah kembali kepada Allah mereka diiri kepada kita pak ngiri kepada kita yang masih hidup maka kata Imam Ghazali kalau kau merasa sudah bosan hidup merasa hidup ini sudah tidak ada harapan sudah jenuh begitu banyak beban hidup pergi ke kuburan kata Imam Ghazali kenapa demikian karena orang yang ada dalam kuburan itu cita-citanya cuma satu kalau bisa balik lagi ke dunia sejam saja satu hari saja bisa balik ini mereka ngiri sama kita yang masih hidup nah kita yang masih hidup kenapa pengen mati yang mati saja pengen hidup karena kalau orang sudah meninggal pak sudah tidak bisa berbuat amal balik ada amal sholat kajariah yang mengalir waktu hidupnya dia pernah membangun masjid pernah membantu masjid dalam selama hidupnya dia menginfakkan sedekatnya rezekinya atanya di jalan Allah yang terus mengalir dia punya anak yang soleh doa-doa anak yang soleh dia punya ilmu ilmu yang manfaat terus mengalir tapi dia sendiri tidak bisa berbuat amal itu iya kalau mereka yang sudah meninggal punya sholat kajariah punya anak-anak yang soleh yang mendoakan punya ilmu yang manfaat kalau enggak subhanallah tinggal azab maka apa yang mereka inginkan ingin bisa balik lagi jaman sekalian cita-cita sesuatu mereka itu kalau bisa balik lagi pengen balik lagi mau ngapain tapi yang pertama kalimat yang pertama Allah sampaikan fa'asadak sadaqa itu secara umum setiap kebaikan itu adalah sadaqa apa saja kebaikan namanya sadaqa tapi sadaqa yang mengeluarkan sebagian arta kita atau perbuatan baik kata Nabi tabasum kefiwaji akhirkan keseraka banyak nilai keseraka disitu tapi sedaka secara materi ini yang memang merupakan suatu anugrah yang terindah yang Allah berikan amanahkan kepada orang-orang yang diberikan rezeki yang berlupa tapi model-model seperti kita jangan nunggu kaya baru bersedaka tapi bersedekalah nanti kamu jadi orang kaya jangan nunggu jadi orang kaya ah entar kalau udah kaya model kaya kita lupa betul gak kalau udah kaya lupa merasa sayang karena arta masih 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 tersimpan makanya materi itu di tangan jadi biar mudah Imam Laiswa bin Sa'id itu bernaturnya Imam Malik Imam Syafi'i ini belajar kepadanya kenapa karena beliau walaupun bagaimana juga fakifiddin orang yang sudah faham agama makanya salah satu indikasi orang-orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah siapa itu pak orang yang apabila yahidu dia diberikan pemahaman agama dan menjalankan agama seolah-olah yang telah dijarkan oleh Rasulullah yang diajarkan ulam-ulam kita ini orang-orang yang faham agama inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah apalagi sudah bisa mengaplikasi yang faham itu sudah mengaplikasikan dia sudah menyadari bahwa orientasi hidupnya hanya akhirat akhirat itu Imam Lais Imam Shafi yang ingin belajar ingat kepada donaturnya Imam Malik kenapa dia itu penghasilannya 80 ribu dinar per tahun itu kalau kalau dirupiakan kurang lebih 320 miliar per tahun tapi dia gak bayar zakat sehapun itu zakat kenapa dia tidak bayar zakat karena akhirnya sudah habis untuk fisa bila dijal Allah bayangkan harta segitu banyak digunakan untuk fisa bila kita kalau punya jangankan 320 miliar pas 1M aja udah lagunya udah lagunya lain udah bukan orientasi akhirat buat dunia boleh apa boleh apa boleh ini boleh ini dunia tidak tidak salah Islam itu tidak melarang kita ini untuk keperluan dunia karena kita hidup di dunia tapi jangan sampai ada harta itu jangan sampai tidak untuk nyangkut investasi buat akhirat dan itu yang sungguhnya harta kita itu sungguhnya harta kita jadi orang yang yang mulia itu orang-orang yang soal itu ketika hartanya buat dijalankan ada orang minta membangun masjid buat anak yatim itu selalu mengatakan Alhamdulillah 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 ada orang yang menjadi wasilah ada panitia masjid yang menjadi wasilah membawa harta kita pengharta saya untuk akhirat jadi tidak hilang kalau harta yang masih di rumah bisa hilang bisa untuk hal-hal masyid bahkan maka bersyukurlah bahwa yang diberikan ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang punya rezeki yang berlimpah dan rezeki yang berlimpah itu digunakan untuk visabilillah karena orang yang sudah meninggal dunia mereka itu iri niri mereka itu kalau bisa balik lagi mengapain masjid karena sudah sudah ditampakkan oleh Allah bagaimana dahsyatnya luar biasanya nilai sedaka itu karena orang-orang yang sudah meninggal dunia sejujurnya mereka sudah menerima hidup yang sesungguhnya deril kehidupan yang nyata kehidupan yang sesungguhnya itu mereka sudah dapatkan kalau kita ini masih hidupkan yang masih dalam kategori gaflah jadi orang yang selagi masih di dunia kita ini masih gaflah masih hidup dalam kebodohan sebenarnya kalau kita nabi manusia itu kalau masih hidup seperti dia orang tertidur gimana orang tertidur gak sadar kalau dia sudah meninggal itu sadar baru sadar jadi kesungguhnya alam yang sudah orang-orang yang sudah meninggal dunia itu sudah mengalami alam alam yang seungguhnya mereka sudah nyata kebenaran janji Allah kalau kita ini masih kalau mereka sudah mereka sudah tahu dari sumunya kalau kita kan masih apa iya apa iya apa iya kalau kita salat sumu begini ini ini pahalanya besar apa iya mana pahala gak kelihatan masih ada keraguan-keraguan itu makanya orang itu malas bersedakah karena dia gak yakin kalau orang-orang yang sudah ma'rifahnya tinggi orang-orang yang sudah tafakufidin yang faham agungnya luar biasa dia udah gak sayang lagi pengeluarkan harta ini dia gak sayang lagi karena dia sadar ini titipan harta jabatan anak istri semua yang ada di dunia titipan titipan itu kalau barang titipan yang pertama kita harus menggunakan amanah titipan itu sebaik-baiknya jangan dirusak jangan disalah gunakan biasanya kalau idul fitri atau mau orang mau pulang kampung kan nitip tetangga kita bang senitip kendaraan saya mau pulang kampung terus kendaraan yang diamanahkan kita itu kita gunakan harus kita jaga harus kita benar-benar jaga jangan disalahgunakan jangan dirusak karena nanti kalau rusak yang ditip marah dititip dijaga eh dirusak dititipan semua jasad kita bahkan ruh kita dititipan ruh kita dititipan maka jangan dirusak maka jangan disalahgunakan ini bapak sekarang kalau minta umur panjang umur buat apa umur kita ini kita minta panjang umur kepada Allah buat apa buat ini untuk to'at Allah seneng Allah seneng dengan bapak-bapak ini ketika sudah sujud saja kepada Allah ini sudah bagus karena berapa banyak orang-orang yang saat ini masih tidur betul sebanyak yang masih terlalu dalam mimpi kita sudah seperti ini memang perlu mujahadat gak gampang ini untuk bisa bangun bangun subuh maka Imam Asas jadi mengatakan amal yang sedikit itu lebih baik daripada amal yang banyak tapi dia ragu amal yang sedikit tapi dia yakin bahwa saya bisa ibadah begini Alhamdulillah sudah kita Bapak bisa setuju Alhamdulillah ini kuasa Allah ini rahmat Allah ini qadar Allah daripada orang banyak ibadah tapi ragu ibadah saya diterima gak ya ibadah saya tadi udah khusyuh belum ya diterima gak ya jangan-jangan gak terima ragu itu kata Imam Asas ini lebih baik kita sedikit amal tapi kita yakin bahwa inilah Allah ini adalah perintah Allah kita jalankan sujud kita kepada Allah Allah seneng walaupun mungkin masih banyak kekurangan karena saya takin tadi yakin yang sholat subuh tadi gak ada yang dari awal takbir sampai salam itu benar-benar khusyuh Allah betul gak jasadnya sholat pikiran aduh hari minggu lagi kondangan banyak pikiran macam-macam pikiran you was fish ketika bapak baca pateha tadi pateha itu rukun kauli rukun kauli artinya minimal kita harus dengar dengan telinga kita maka tadi bacaannya kita dimakmum Bismillahirrahmanirrahim kedengeran oleh telinga kita karena termasuk rukun kauli yang harus di ucapkan minimal kedengeran buat telinga kita jangan sampai komat camin jangan seperti itu gak akan dengeran itu merupakan rukun nah ketika kita menjalankan syariat sesuai dengan tuntunan atau kita sudah menjalankan ibadah kepada Allah yakin bahwa ini karunia Allah ini kita bisa ditakdirkan bisa sholat sudah Alhamdulillah jangan ragu sholat saya diterima gak ya tadi saya gak khusyuh diterima gak ya jangan kata Imam Masjid yakin Allah kita sujud saja karena identifikasi seseorang nanti di akhirat simahum fi wujuy min athari sujud jadi bekas sujud bukan jidatnya hidang ada ada nur ciri-ciri orang-orang yang sujud kita dekat sujud kepada Allah untuk semakin dekat dan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu yang pertama barang titipan amanah jangan sampai disalahgunakan jangan sampai disalahgunakan anggota tubuh kita untuk mencelakakan orang menzolimi orang menyakitin orang kalau kita belum bisa berbuat baik sama orang jangan nyakiti apalagi menzolim karena orang yang menzolimi orang nanti akan dizolim lagi jadi dia jangan ketahuan tapi di akhirat makanya kalimat tawahid itu harus menghujam harus dipahami kalimat yang kita sering baca itu imam selalu mengatakan afdul zikri fa'alam fa'alam itu bil ilmi fa'alam itu bil ilmi karena semua ibadah itu harus di ilmi apa saja semua dengan ilmu perangkatnya adalah keilm keilmuan perangkatnya keilmuan apa saja ibadah saja kata Ibn Rusya mata di sebatnya pa'kullu man bighairi ilmin ya'amalu amalu margudal ya'amal ibadah yang tanpa jasa dengan ilmu yang benar maka ibadahnya bisa tertolak maka dengan ilmu karena hanya sebagai seorang muslim wajib tolabul jadi bapak-bapak jaman sekalian ibu-ibu kalau kita ingin menjadi orang-orang yang takwa perangkatnya adalah keilmuan makanya saya senang di muslim subhanallah kalau gak salah berapa kajian taklim itu banyak disini ini menunjukkan bahwa masjid ini hidup dengan taklim-taklim sehingga kita ini faham agama bukan hanya sekedar ikut-ikutan dalam walaian agama itu tapi benar-benar kita mau tolabul ilmi orang-orang yang tolabul ilmi orang-orang yang masih mau belajar ilmi bapak-ibu kalau masih mau mau aja nih kayak begini ini kan masya Allah nafsu nafsu menolak paling begini nafsu ini maunya nih nafsu ini keinginan nafsu lama-mama keburukan kesenangan nafsu pengennya tidur betul gak nafsu pengen jalan-jalan nafsu tuh tapi bapak-bapak bisa menata nafsunya bisa mengendalikan nafsunya diarahkan untuk bisa bila di jalan Allah seperti ini ini luar biasa itu salah satu ciri orang yang cerdas ak-iyasunnas mendana nafsu yang bisa mengendalikan hawa nafsunya jadi bapak-bapak sekalian Alhamdulillah kita bisa seperti ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang amanah yang Allah berikan kepada kita jasad kita fisik kita bahkan rana kita ini kita gunakan untuk di jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua yang kedua bahwa amanah titipan itu itu pasti akan diambil orang nitip barang sesuatu pada kita sesuatu-satu diambil diambil roh kita ini sekalian roh kita ini pasti akan diambil pasti diambil yang kita khawatirkan kematian itu datangnya mendadak serangan jantung tiba-tiba tadinya paginya kita masih ngobrol ini salat subhani kita apakah nanti Zohar masih bisa ketemu lagi Allah makanya dia bersyukur makanya benar kata Nabi kalau kita masih hidup ini kita manfaatkan untuk untuk bertambah amal amal makanya terus bertambah berlomba kita selama ini mindset kita persepsi kita itu ibadah itu sholat puasa haji padahal dari bangun tidur sampai tidur lagi itu semuanya bisa beribadah bagaimana caranya makan minum ini air saya contohin ya Pak biar-biar jelas nanti Bapak jangan setuju nama saya bilang aja Pak Ustaz Aus bukitnya gitu ini makan minum ngubah tidur ngubah gak bernilai akan bernilai berpahala ketika kita makan minum itu bismillahirrahmanirrahim menyebut nama Allah saya contohnya Pak sebenarnya beda pertama tidak bismillah apalagi makan ketika lupa melihat Allah masuk setan itu ke dalam masuk setan ke dalam pantas kita perbuatan kita ini banyak perbuatan keburukan karena di dalam setan pertama udah harta serzaknya harta yang haram yang masuk alhamdulillah kalau Bapak wakil udah gitu gak baca gak menyebut nama Allah tidur semalam bapak tidur berapa jam ini dari sekian yang banyak ini tidurnya beda-beda ada yang biasa tidur malam di atas jam 12 ada ada yang tidur sore-sore jam 10 ada karena yang termalem bangun tahajud hajat kiam mulail bersekalian tidur bapak sekalian itu ubah mau tidur mau gak silahkan tapi baru sekalian bagaimana biar tidurnya kita bernilai dihadapan Allah jadi tidurnya kita bernilai nah bagaimana tidur kita mau bernilai ketika tidur handphone nyala terus tidur handphone masih nyala aja yang dipegang handphone lagu atau apa atau remote nota tv tiba-tiba mata meminjamkan mata tv-nya masih hidup kitanya udah tidur orang-orang beriman gak begitu di awalnya dengan uduh kalau bisa sholat sunnah baru tidur mereban bagaimana tidur Rasulullah kita tidur terus menyebut berzikir sambil tidur berzikir maka bapak sekalian supaya bernilai itu itu berzikir tadi ya kita gak uduh atau gak sholat langsung tidur gak apa-apa asal berzikir kepada Allah berzikir kepada Allah ayat kursi jangan lupa ayat kursi nabi mengajarkan ayat kursi jangan lupa supaya kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan usahkan kalimat yang terakhir ada kalimat tauhid la ilaha illallah siapa yang akhir hidupnya mampu mengucapkan la ilaha dakkal jannah maka ulama cerdas ay Allah kalau la ilaha illallah khawatir pak ketika kita membaca la ilaha ulas gak bangun-bangun lagi maka yang terakhir pak la ilaha illallah cukup sekali dua tiga kali aja khawatirnya tadi seperti itu maka sisanya Allah 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 plus tidur kita kalimat yang terakhir kalimat tauhid atau berserawat kepada baginda Rasulullah s.a.w. maka berapa jam bapak tidur semalam 4 jam 5 jam 6 jam terhitung ibadah subhanallah gak sia-sia subhanallah subhanallah jadi ini kesempatan buat kita mampu kita masih ada waktu mampu kita masih ada umur mudah-mudahan kita semuanya bisa manfaatkan di sisa seumur kita bisa jadi ini hari terakhir buat kita bisa jadi nanti malam besok wallah alam semua dalam rahasia genggaman Allah subhanahu wa ta'ala yang terpenting tadi saya sampaikan yang belum bertobat taubat udah pak jangan nanti-nanti sekarang detik ini mohon ampun kepada Allah dosa kita banyak cuma karena masih ditutupi aja kita zohir saya gak gak mabok saya gak korupsi saya gak zina saya gak judi iya itu zohir itu dosa zohir yang nampak ini dosa batin masyad hati adakah dengki di diri kita selama ini dengki dendam asuh sombong takabur takabur itu batul haki wagam tinas meremehkan menolak kebenaran dan meremehkan orang lain ada ujuk ada asut asut aja gitu bukan sama orang lain sama saudara sendiri sobatom apa gara-garanya pak sepele sepuluh usaha dunia terutama ya spesialnya masalah warisan coba itu saya banyak laporan pak masalah warisan itu adik sama abang kakak bersaudara berantem bertengkar berkena ozubillah sampai membunuh-bunuhan orang meriman tidak begitu kita ini orang-orang yang ridha dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala sururi kalibi muril kawad diridha diterima saja harta tidak dibawa mati orang yang serakah dengan warisan hidupnya tidak berkah dengarkan orang yang tidak serakah tidak berkah dan tolong pikirkan orang-orang yang sering sampai sekarang detik ini yang masih adik sama kakak berantem berkelahi bertengkar naudhillah sampai membunuh-bunuhan hanya gara-gara warisan sadarkah kita dulu waktu kecil kita sama adik sama abang begitu akur begitu silat terakhirnya luar biasa sekali seling sayang menyayangi orang tua kita senang karena kita akur satu dengan yang lainnya tapi baru-baru sekalian kenapa pas sudah dewasa pas orang tua kita sudah tidak ada ketika orang tua kita meninggalkan warisan biar kita hidup bahagia senang tapi itu menjadi pertengkaran beristighfar mohon ampun kepada Allah itu orang tua yang anak-anaknya pada berantem makan sampai membunuh-bunuh itu dalam kubur sedih mereka sedih kenapa karena ternyata yang ditinggalkan itu bukan untuk menjadi kebaikan malah menjadi nilai keburukan banyak-banyak mohon ampun kepada Allah ini saja yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan kita diberikan sehat terus istiqamah istiqamah dan terus istiqamah sampai kapan Ustaz saya begini al-yakin para bumbu yang menyampaikan al-maut jadi kita beribadah seperti ini bukan sampai tua tapi sampai ajal menyemput kita mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang indah ya di jannati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha. 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 Al-Fatiha.